Seorang siswa sekolah menengah pertama SMP hilang saat pulang sekolah di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Setelah diselidiki, korban diculik gurunya sendiri. CCTV merekam detik-detik saat korban berjalan menuju ke mobil pelaku pada 21 Juni. Pelaku membohongi korban yang adalah anak berkebutuhan khusus. Pelaku mengatakan orang tua korban mengirimkan mobil untuk menjemput ke sekolah karena sedang ada di luar atau ada kegiatan di luar daerah. Dalam 30 jam, polisi berhasil menangkap pelaku bernama Galang. Ketahui mobil minibus tersebut disewa oleh diduga pelaku yang merupakan guru korban dengan inisial GF. Tim yang melakukan pengejaran terhadap GF akhirnya berhasil menangkap GF dan juga menemukan korban anak di dalam rumah kontrakan di daerah Kemang, Bogor. Terhadap gurunya telah ditetapkan sebagai tersangka yang diduga terlibat kasus penculikan. Sebelumnya orang tua murid yang diculik mengaku menemukan anaknya di sekitaran sekolahnya setelah 30 jam dinyatakan hilang. Orang tua korban menyebut pelaku dikenal sebagai guru olahraga. Akhirnya ketemu CCTV di nggak jauh sekitar 200 meter dari sekolah anak saya itu kelihatan. Anak saya itu jalan kaki ke arah, sebenarnya ke arah pulang sebenarnya gitu ya. Jadi CCTV yang kedua baru pengetahuan, ternyata anak saya masuk mobil putih. Selama dibawa atau diculik gitu Pak, itu diperlakuan seperti apa Pak? Kata anak saya sih baik-baik saja, jadi nggak ada pelakuan yang... Oke, kalau menurut pengakuan dari informasi dari kepolisian Pak, motif si guru ya membawa kabur anak bapak ini apa kata Pak? Katanya ya dia disuruh orang, begitu saja. Terima kasih telah menonton!